Penampakan pemain timnas U23 Korsel menangis dari pinggir lapangan. Lee Yang Jun, 21, menitikkan air mata dari pinggir lapangan. Pemain timnas U23 Korea Selatan, Korsel, ini harus meninggalkan lapangan pertandingan saat timnya melawan timnas U23 Indonesia di babak kedua perempat. Final Piala Asia U23 2024, Jumat, 26 April 2024, dini hari tadi. Dia diberikan kartu merah oleh Wasit karena menginjak kaki Justin Hoopner serta mendorongnya dengan keras. Wasit awalnya memberikan kartu kuning namun setelah melihat VAL, Wasit langsung mengganjar kartu merah untuk Lee Yang Jun. Itu adalah pertandingan yang mengecewakan bagi Lee Yang Jun lebih dari siapapun. Saat timnya kalah 1-2, ia masuk lapangan sebagai pemain pengganti di awal babak kedua dengan tugas mencetak gol. Namun, ia dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-25 babak kedua. Saat bertanding dengan pemain Indonesia Justin Hoopner, Charezo Osaka, di dekat kotak penalti lawan, ia menginjak tulang kering. Yong Jun Lee menerima kartu kuning pada awalnya. Namun Wasit mengubah keputusan tersebut menjadi kartu merah setelah meninjau video VAL. Sinta Aeyong minta maaf kalahkan Korsel. Pada babak perempat final, Garuda muda menang atas Korea Selatan lewat adu penalti untuk lolos ke semifinal Piala Asia U23-2024. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sinta Aeyong mengaku senang sekaligus sedih setelah mengalahkan Korea Selatan. Di atas kertas, tentu Korea jadi lawan yang tangguh dan sulit dikalahkan. Lolos sebagai juara grup, Taeguk Warriors mencatatkan rekor sempurna dengan tak terkalahkan dan sukses membungkam Jepang di laga terakhir. Bagi Shin, tentu hasil ini jadi balas dendam, manis setelah dia sempat meninggalkan timnas Korea dengan banyak menerima respons negatif. Salah satunya momen lemparan telur oleh supporter karena gagal lolos dari fase grup di Piala Dunia 2018. Sinta Aeyong menjelaskan bahwa setelah tim asuhannya mengalahkan Korea, ada rasa senang dan sedih. Bertugas sebagai pelatih Garuda Muda, Shin bertugas untuk membawa pulang kemenangan. Apalagi, secara tegas Indonesia memasang target untuk lolos ke Olimpiade 2024. Oktribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.